Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkadang ilmu hakikat Keluar dalam keadaan tertutup, terbungkus Ketika orang-orang yang menjelaskannya itu Belum punya izin untuk melahirkannya Dengan kata lain begini Ini ada ilmu hakikat pada satu sisi Dan pada sisi lain ada orang yang menjelaskan ilmu hakikat tersebut Nah ilmu hakikat itu dalam keadaan terbungkus Ibarat cahaya terbungkus oleh plastik hitam misalnya Maka cahayanya kelihatan Nah orang yang menjelaskan ilmu hakikat ini ada dua jenis Pertama jenis orang yang memang sudah makomnya pada makom hakikat Maka orang yang pada level hakikat ini ketika menerangkan ilmu hakikat Dia itu bisa membuka tutupnya Ibarat cahaya di dalam kantong plastik Misalnya orang yang memang hakikat ini ketika menjelaskan ilmu hakikat itu Bisa membuka plastiknya Ilmu hakikatnya tenang-benerang Sehingga mudah dipahami oleh para pendengar Mudah diamarkan oleh para pendengar Membuat para pendengar makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kalau orang yang kedua Yang belum mendapatkan izin dari Allah untuk menerangkan ilmu hakikat Memang ilmu hakikat bisa dia terangkan Bla 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 Tetapi tetap ilmu hakikatnya adalah terbungkus oleh plastik hitam dulu tadi Misalnya Tidak membuat hati seseorang menjadi terang Tidak membuat hati seseorang mendapatkan Kenapa? Karena cahayanya memang belum memancar Jadi jelas ya Nah contoh konkretnya begini Ini kitab hitam Menurut kebanyakan ulama Kitab hitam ini adalah kitab tasawuf misalnya Adalah kitab ahlak misalnya Dalam konteks ini katakanlah Kitab yang menjelaskan tentang ilmu hakikat Nah jika yang menjelaskan adalah Orang-orang yang belum sampai pada makum hakikat Memang makna lahir dari kitab hitam bisa diterima oleh orang lain Tapi makna batin tidak Berbeda kalau yang menjelaskan memang waliullah lah katanya seperti itu Kalau yang menjelaskan waliullah itu Cahaya dari ilmu yang terkandung dalam kitab ini akan tampak jelas Kira-kira begitu Tetapi kalau yang menjelaskan bukan waliullah Tidak akan kelihatan cahayanya Mungkin akan terasa seperti kitab-kitab lainnya Kitab hakikat tapi ketika diterangkan misalnya Terasa seperti kitab fikir Seperti kitab yang lain Artinya apa? Cahaya yang mungkin dikeluarkan dari kitab hikam Tidak akan bisa muncul kalau diterangkan oleh bukan waliullah misalnya Kalau diterangkan bukan oleh ahlinya misalnya Itu yang dimaksud oleh Terkadang ilmu hakikat itu muncul masih dalam keadaan tertutup Dan tidak akan bisa membuka tutupnya Terkecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Kalau yang mengeluarkan ilmu hakikat tersebut bukan orang yang diizinkan oleh Allah Maka cahaya ilmu hakikat tetap tertutup Mungkin kalau dalam konteks sehari-hari misalnya begini Uang lah Ada orang ngasih uang Satu miliar tetapi dalam berangkas Ini berangkas buat kamu Isinya uang satu miliar Kira-kira begitu Nah Ada orang yang bisa membuka berangkas tersebut Ada yang tidak Siapa? Orang yang bisa membuka berangkas tersebut adalah orang yang sudah mendapatkan kuncinya Mendapatkan kodenya Mendapatkan ilmunya Kira-kira begitu Seperti ilmu hakikat Ini ilmu hakikat Dia di dalam berangkas Siapa yang bisa membuka berangkas tersebut Yaitu orang-orang yang sudah pada makum hakikat Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh